Intro Olahraga bersepeda sambil wisata? Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun saat menggelar event Jelajah Wisata Karimun. Acara ini mengundang seluruh pecinta sepeda dari seluruh kota di Kepulauan Riau serta negara tetangga Malaysia dan Singapura. Dengan peserta mencapai 400 orang, event perdana yang digelar di Kabupaten Karimun ini berhasil menyedot animo pecinta sepeda di Karimun. Di sela-sela kegiatan, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun Haji Zamri mengatakan dinasnya sangat mengapresiasi keberhasilan proyek Jelajah Wisata Karimun sehingga dapat mengenalkan berbagai objek wisata yang berada di Kabupaten Karimun. Ia menjelaskan rute sepeda dimulai dari kostal area Kabupaten Karimun menuju Jalan Lubuk Semut, lalu menuju RSUDM Sani dan berakhir di Patai Pongkar, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing Karimun. Berkat sila terhami yang telah kita jalin selama ini karena kita sering setiap tahun kita mengadakan juga Tour de Karimun Promotion sudah beberapa negeri Malaysia sudah kita jelajahi Johor Baru, Batu Pahat, Melaka, Pulau Pinang dan sebagainya. Insya Allah tahun depan juga kita akan membuat rancana akan mengadakan Tour de Karimun Promotion pada tahun 2019 sudah kami rancang dengan teman-teman kita yang dari Malaysia. Setelah lelah seharian bersepeda jelajah alam bumi berazam melalui berbagai spot area di Karimun ratusan peserta dijamu di Patai Pongkar dengan minuman air kelapa muda dan dihibur oleh para penari. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh peserta jelajah wisata Karimun untuk beristirahat dan berenang di Patai Pongkar, Karimun. Dari Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau Aziz Molana melaporkan. Selamat pagi ini.